Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi bersama Zona Forex Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa Oke hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 Di market XAU USD di time frame D1 Oke kita lihat dari pergerakan harga XAU USD kemarin Apa aja yang bisa kita lihat di time frame daily ya Dari pergerakan ini ya Yang terakhir kemarin Yang pertama kita lihat disini terjadi tekanan ya Pada buyer ya tekanan pada buyer yang dimana seller kuat menekan ya Ini terjadi dari dia naik ya tekanan dari buyer kemudian seller kuat ya menekan hingga membentuk candle turun Seperti ini ya ini yang pertama Yang kedua dari candle turun ini ini juga disebut dengan long upper shadow Dimana berbentuk ekor panjang ya ini Kemudian bodinya juga besar dan berwarna merah Artinya turun ya ini artinya dari candle ini adalah candle turun Dan termasuk dalam kategori candle reversal atau pembalikan trend Nah ini kemudian dari yang ketiga terjadi gagal penembusan ya Terjadi gagal penembusan di area resisten ya Kemudian juga di area trendline ya Yang sudah kita gambarkan sebelumnya ya Ini kan membentuk area trendline atas dan trendline bawah Atau disebut dengan symmetrical triangle Dan ini terjadi tekanan seller yang saat ini ya Yang membentuk dari candle terakhir disini adalah candle turun Nah poin yang bisa kita dapatkan di time frame daily Ini teman-teman bisa catat ya Yang pertama ya candle yang terbentuk di hari kemarin ya Terakhir disini ya Ini adalah namanya long upper shadow ya Dimana ini membentuk ekor panjang dan bodi besar Dan artinya candle turun ya Dan masuk kategori reversal atau pembalikan trend Ini yang pertama ya Dan kedua terjadi kegagalan dia menuju ke area resisten ya Strong resisten ya Dan menembus area trendline Nah ini yang bisa kita dapatkan di time frame D1 Sekarang kita turunkan di time frame H4 Oke Di time frame H4 sendiri Kalau kita perhatikan disini ya Struktur candle yang terbentuk Ini juga gagal menembus area Ini ya Yang area blok ya Yang sudah saya blok disini Di 1843 Sampai dengan 1848 Nah ini Dia gagal ya Hampir mendekati di 43 Tapi buyer tidak mampu menekan ke atas Ya Hingga terjadi tekanan seller yang sangat kuat Ya Dan akhirnya ditutup Disini berbentuk candle bearish engulfing Nah ini Bertepatan di area Disini nih Nah bertepatan di area support ya Yang saat ini menjadi area resisten Nah ini Ini berbentuk bearish engulfing ya Yang sangat kuat sekali nih Jadi artinya apa Bearish engulfing ini juga masuk dalam kategori Ya candle reversal Atau pembalikan trend Ya dan yang ketiga Kemungkinan besar akan Menuju ke area retrace ya Kalau terjadi reversal Maka akan mencoba Pergerakan SLUSD Akan koreksi ya Atau menuju ke area Retrace Nah area retrace itu Pergerakannya seperti apa Ini bisa kita tarik Menggunakan Fibonansi Retracement Dari titik terendah sini Ya kita tarik ke atas ya Dan mendekati body di area sini Nah sebentar Saya ukur dulu Ya disini Oke ya ini area retrace Area 50% Dan area 61,8% 50% bertepatan di harga 1810 Ini saya ubah dulu Ya seperti biasanya Saya ganti warna biru Ya Oke yang kedua Harga di 61,8% Itu disini Ya Di 1804 Saya kasih level penebalan ya Saya kasih blok disini Ya ini menunjukkan Bahwasannya Harga bergerak Menuju area retrace Atau koreksi Ya istilahnya juga koreksi ya Kembali ke area retrace Atau koreksi Oke kita sudah dapat Ya level 50% Hingga 61,8% Yaitu di harga 1804 Sampai dengan 1810 Ya disini Jadi Poinnya di Time frame H4 Bisa dicatat Yang pertama Terjadi reversal Ya kenapa reversal Ada Pembalikan Trend Atau membentuk Struktur candle Beris ingolving Artinya Candle hijau Dimakan oleh candle merah Ini perhatikan Ini candle Bodinya ya Lihat bodinya aja Di bodi candle hijau Dimakan oleh candle merah Jadi ini tandanya adalah Masuk dalam Candle reversal Atau pembalikan trend Dari trend naik Menjadi trend Turun Ini Tanda-tandanya Yang pertama ini Ya terjadi Atau membentuk Beris ingolving Dan kemungkinan Yang ketiga Poin ketiga Kemungkinan besar Akan menuju Area retrace Atau area retracement Di kisaran 61,8% Hingga 50% Yaitu di harga 1804 Sampai dengan 1810 Di area sini Ya Nah menuju ke area sini Juga nanti harus Melewati beberapa Area support Area support terkuat Ya nanti kita lihat Di time frame Yang lebih kecil Nah ini yang bisa kita lihat Ya dari Time frame H4 Kemudian kita Menuju di Time frame H1 ya Untuk kita mencari Titik entry yang tepat Di area mana Kita lihat dulu Oke di time frame H1 Ya kalau kita perhatikan Mungkin ini Saya akan Kurangi Ini ya Garisnya ya Supaya teman-teman Gak bingung Yang ini Sama ini Ini biarin aja Seperti ini aja Ini mungkin Dari level Psikologi Saya akan Hapus Dulu Oke Ini Saya ganti Warna Coklat Ya Karena udah Kepakai kemarin Ini saya ganti dulu Ini masuk Di area sini Nah 1841 Tertingginya Harga kemarin Oke Oke Sebentar Ini Saya rubah juga Ini saya hapus Oke Saya ganti Warna Coklat Saya ganti warna Coklat juga Oke Supaya gak bingung Ini agak rekat ya Di atas ini memang Agak rekat Karena pergerakannya Yang terbentuk kemarin Itu banyak Pergerakan yang Kecil Kecil Tekanannya Emang range Kecil Oke Kita udah dapet disini Oke Apa yang bisa kita dapatkan Dari sini Yang pertama Coba perhatikan disini Ketika pembukaan XL USD Kemarin Bergerak Area base Area base Ini ada rally Kecil Dari sini Kalau dari bawah Bisa juga Rally Base Rally Base Rally Base Kemudian ada Rally Tapi disini Tidak membentuk area base Atau tidak berhenti Di area sini Tapi disini Tekanan seller Sangat kuat Dan dia gagal Breakout area trendline Dan area Level support terkuat Yang disini Nah ini 1843 Sampai 1848 Gagal Dia breakout Area situ Atau menuju area situ Terjadi tekanan seller Terjadi tekanan seller Yang sangat kuat Di akhir sesi penutupan Ini kan udah tengah malam Nah ini penurunan Terus kemudian Ada Long lead doji Terjadi long lead doji Penerusan Bahkan ini bukan Bahkan ini bukan Istilahnya penolakan Tapi ini Tekanan ini Menunjukkan Penolakan Untuk dia Lanjutkan trend turunnya Di breakout Nah ini adalah breakout Ini Ini sempurna ya Breakout sempurna Ini ada namanya Implusif Bullish Ini ya Breakout sempurna Implusif Bullish Bodi panjang Warna merah Ini kekuatan seller Terkuat Maka dari sini Ada terjadi dorongan Di kemudian Ada kondisi Candle merah Dan candle merah Tapi ini catatan terakhir Bisa dilihat Tekanan seller ini Untuk di Time frame A1 Sudah mulai melemah Ya Dari bodi besar Kemudian bodinya Mengecil Dan makin kecil Ini tandanya Seller sudah Mulai melemah Berarti ada Tekanan buyer Yang kemungkinan besar Akan kembali Ke area Sini nih Nah Ini nanti akan menjadi Area sell kita Ya Di area mana Nah sekarang kita cari Area mana Sell yang tepat Untuk kita ambil posisinya Ya Sekarang saya akan Gambarkan dulu Ya Saya akan mapping dulu Yang pertama Disini ya Ini Ini saya ganti Warna biru ya Ya Berarti itu Tandanya Bisa dijadikan Ambil posisi kita Aja Nah disini 1837 Ya Sampai dengan Di area sini Oke 1833 Dan disini Akan saya kasih Blok warna biru Nah Disini Oke Nah Ini warna biru Nah Supaya teman-teman Gak bingung Ini yang pertama Yang kedua Itu Sebentar Oke Ini saya akan Tambah disini ya Ini Ada Level Support Juga disini Jangan bingung ya Teman-teman Yang memang Agak Agak Apa namanya Banyak garis-garisnya Karena Posisinya Sebelumnya Terjadi Pergerakan Yang range-nya Gak terlalu besar Gitu loh Terjadi Rally Base rally Tapi di area Time frame H1 Jadinya Seperti ini Tapi lumayan lah Jaraknya Di kisaran Ya 34 dolar 34 dolar Oke Saya lanjutkan Saya lanjutkan Disini Apa yang bisa kita Dapatkan Dari kondisi Seperti ini ya Dari time frame H1 Yang pertama Yang pertama Saya ulangi lagi Poin yang bisa kita Dapatkan adalah Terjadi Tekanan seller Yang sangat kuat Yang mendorong Penembusan area Trendline Dan area support Di 1828 Ini ya Dan terbentuk Implusif Beris yang sangat kuat Ini ya Kalau sudah di breakout Implusif Bullish Ini pasti akan terjadi Penurunan Terbukti Dari candle berikutnya Warna merah Ya Dan warna merah Tapi Struktur candle Atau body Atau volume Bisa dilihat Besaran volume ini Ya Makin mengecil Dan makin kecil Ini tandanya Kekuatan seller Sudah mulai turun Dan hari ini Ya Pengambilan posisi sell Mungkin saya bisa sarankan Yang pertama Di area Warna biru ini ya Area blok ini Ya Di harga Kisaran ya Ini Di 1833 Ya Atau 1835 Atau 1837 Jadi ada Tiga level Untuk Pengambilan posisi sell Ya Atau Kalau teman-teman Mau Nanti Lihat ya Ketika nanti Harga ini Kembali ke area sini ya Berarti ini area Retest Nah Dari dia breakout Kemudian Retest Ya Teman-teman bisa Ambil posisi sell Di area sini nih Ya Ingat Di 1833 Atau 1835 Sampai dengan 1837 Catatan Paling penting Ketika dia berada Di area sini Bukan langsung Ambil posisi Ya Ingat Bukan langsung Ambil posisi Ketika dia Retest area sini Tapi tunggu Pembentukan Candle Ya Atau Pembentukan Pattern Ya Ingat Pattern Ya Pembentukan Pattern Dari Single Pattern Double Pattern Atau Triple Pattern Yang Berbentuk Candle Turun Contoh Beris Engulfing Ya Atau Beris Pinbar Nah Atau Nanti Disini Juga Ada Terjadi Susunan Candle Turun Nah Boleh Di area sini Jadi Itu Dulu Jadi Ketika nanti Ini bergerak Naik Retest area sini Tunggu Sampai Membentuk Struktur Candle Atau Pattern Turun Dari Single Pattern Kategori Single Pattern Kategori Double Pattern Atau Triple Pattern Yang Belum Paham Mengenai Single Pattern Double Pattern Triple Pattern Bisa Dilihat Di link Di atas Ini Mengenai Candlestick Pattern Supaya Teman Teman Paham Ambil Sell Di area Sini Dan Jangan Lupa Pasang Stop Loss 1837 Bisa 1838 Atau 39 Ya Hitung Nanti Berapa Lot Yang Bisa Dipakai Management Resikonya Jangan Sampai Salah Jangan Barbar Oke Nah Disini Ini Yang Pertama Pengambilan Posisi Sell Kita Di Sini Yang Kedua Adalah Jika Jika Dia Breakout Di Level 1824 Nah Dia Breakout Di Bawa Ini Karena Ini Termasuk Posisi Support Terkuat Antara 1823 Sampai Dengan 1824 Kebetulan Juga 1823 Sampai 24 Berdekatan Ini Tunggu Breakout Di Bawa Ini Bisa Aku Kasih Warna Blok Sampai Sampai Warna Blok Supaya Teman Teman Paham Karena Ini Berdekatan 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 Warna Blok Artinya Apa Kalau Dia Hari Ini Breakout Di Bawah Di Bawah Area 1823 Breakout Di Bawah Ini Berarti Artinya Kecenderungannya Kuat Turun Bisa Sell Di Bawah 1822 Sampai Dengan 1821 Ya Nih Kalau Nanti Berada Di Bawah Area Dengan Target Taking Profit Bisa Di 1815 Disini Ya Kemungkinan Kalau 1815 Hari Ini Dia Di Breakout Ya Dia Ke Area Retracement 50% Hingga 61,8% Yaitu Di Harga 1804 Sampai Dengan 1810 Oke Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Di Time Frame H1 Semoga Bermanfaat Saya Ucapkan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Subscribe Yang Sudah Like Yang Sudah Comment Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Supaya Bisa Mendapatkan Notification Atau Informasi Ter Up to Date Dari Channel Zona Forex Jangan Lupa Saya Ucapkan Terima Kasih Support Terus Channel Ini Sebarkan Channel Ini Atau Video Ini Biar Lebih Luas Lagi Supaya Teman Teman Di Luar Sana Yang Belum Paham Informasi Yang Bermanfaat Ya Karena Pada Dasarnya Berbagi Itu Indah Dan Ini Sifatnya Gratis Oke Saya Ucapkan Terima Kasih Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh